Berdasarkan astronomi picture of the day NASA, Sirius 20 kali lebih terang daripada matahari dengan ukuran yang juga 2 kali lebih besar dari matahari. Kids, siapa nih yang suka melihat bintang di langit? Bintang merupakan benda langit yang bisa bersinar sendiri dan menerangi langit malam yang gelap. Cahaya bintang bisa berpendar akibat adanya reaksi fusi nuklir yang bisa menghasilkan energi di intinya. Taukah kids, ada bintang-bintang apa saja yang paling terang di alam semesta? Kali ini Great Kids akan menginformasikan nama-nama bintang paling terang yang menyinari alam semesta. Yuk kita cari tahu! Sirius atau Alpha Canis Mayoris Sirius merupakan bintang paling terang di konstelasi Canis Mayor. Namanya terambil dari kosa kata bahasa Yunani yaitu Sirius yang berarti berkilau. Bintang ini disebut sebagai salah satu bintang yang penting untuk peradaban Mesir kuno dan Jazira Arab karena bisa menjadi pertanda banjir tahunan yang terjadi di Sungai Nil. Berdasarkan astronomi picture of the day NASA, Sirius 20 kali lebih terang daripada matahari dengan ukuran yang juga 2 kali lebih besar dari matahari. Canopus atau Alpha Carinae Canopus merupakan bintang paling terang kedua di alam semesta. Namanya terambil dari nama seorang navigator kapal bernama Canopus yang bekerja sama dengan Raja Menelaus dari Sparta dalam perang Troia. Canopus terletak di konstelasi Karnia dan termasuk dalam kelompok bintang raksasa terang atau kelas 2 tipe A9. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Berdasarkan dari Encyclopedia Britannica, Canopus digunakan sebagai panduan dalam kontrol pesawat ruang akasa karena jarak sudutnya dari matahari dan kontras kecerahannya di antara benda langit terdekat. Alpha Centauri Alpha Centauri memiliki bentuk yang mirip dengan matahari karena latakai yang dekat dengan deret utama atau kelas 5. Dengan tipe bintang G dan K, Alpha Centauri membutuhkan 80 tahun untuk mengorbit pada lintasan orbitnya. Arcturus atau Alpha Botes Nama Arcturus terambil dari bahasa Yunani kuno yaitu Arcturus yang berarti penjaga beruang. Arcturus berada dalam rasi bintang Botes dan berjarak sekitar 40 tahun cahaya dari bumi. Bintang ini berada di sebelah utara ekuator langit dengan jarak 37 tahun cahaya dengan ukurannya 25 kali lebih besar dari matahari. Letaknya yang enggak terlalu jauh dari ekuator membuat bintang ini hampir bisa dilihat oleh semua orang yang ada di permukaan bumi karena berjarak sekitar 43,9 tahun cahaya dari bumi. Vega atau Alpha Lirai Vega merupakan nama bintang selanjutnya yang enggak kalah terang dari Arcturus. Umur bintang Vega ini kini diperkirakan antara 200 sampai 500 juta tahun dengan masa 2 kali matahari dan memancarkan energi 50 kali lebih banyak. Capella atau Alpha Aurigae Capella terambil dari bahasa latin yang berarti kabin kecil. Capella merupakan salah satu bintang kuartet dengan dua pasang bintang binar yaitu Capella AA dengan Capella AB dan Capella H juga Capella L. Bintang Capella punya jarak 43 tahun cahaya dengan ukuran yang berbeda dari masing-masing pasangan bintang tersebut. Ukuran Capella AA dan AB sebesar 2,4 kali matahari Sedangkan Capella H dan L hanya 0,54 kali matahari. Rigel atau Beta Orionis Rigel terambil dari bahasa Arab yaitu Rich Al-Jawzah atau Rich Al-Jabar yang berarti kaki sang pemburu atau Orion. Bintang ini termasuk bintang triple yang terdiri dari Rigel A atau Al-Gebar, Rigel B, dan Rigel C. Bintang yang ada di konstelasi Orion ini punya jarak 860 tahun cahaya dengan ukurannya 79 kali lebih besar daripada matahari. Nah itulah 7 bintang paling terang di alam semesta berdasarkan beberapa sumber. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye!